Kitab Masmur, Pasal 91 Engkau dapat pergi kepada Allah yang maha tinggi untuk bersembunyi. Engkau dapat pergi kepada Allah yang maha kuasa untuk berlindung. Aku berkata kepada Tuhan, Engkaulah tempat perlindunganku, bentengku. Ya Allahku, aku percaya kepadamu. Allah akan menyelamatkan engkau dari bahaya tersembunyi dan dari penyakit yang mematikan. Engkau dapat pergi kepada Allah untuk berlindung. Ia akan melindungi engkau seperti burung yang mengembangkan sayapnya terhadap anak-anaknya. Engkau dapat bergantung padanya seperti perisai dan tembok dan melindungi engkau. Tidak ada yang engkau takuti pada malam hari dan engkau tidak takut akan panah musuh pada siang hari. Engkau tidak takut terhadap penyakit yang datang dalam gelap atau penderitaan yang mengerikan yang datang pada siang hari. Seribu orang mungkin mati di sampingmu atau sepuluh ribu orang di sebelah kananmu. Tetapi tidak ada yang buruk akan terjadi atasmu. Semua yang perlu kau lakukan adalah memperhatikan. Dan engkau akan melihat bahwa orang jahat dihukum. Engkau percaya kepada Tuhan demi perlindungan. Engkau telah membuat Allah yang maha tinggi tempat perlindunganmu. Jadi, tidak ada yang buruk akan terjadi atasmu. Tidak ada penyakit mendekati rumahmu. Ia akan menyuruh malaikatnya melindungimu kemanapun engkau pergi. Tangan mereka akan memegangmu. Kakimu tidak terantuk pada batu. Engkau akan memiliki kuasa menginjak singa dan ular berbisa. Tuhan berkata, Kepada para pengikutku dan aku menunjukkan kuasaku untuk menyelamatkan.